Tuntutan Jomplang Barada Eliezer Persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah, Yosua Hutabarat alias Brigadir J Sampai pada perkembangan yang mengejutkan publik Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuntut penembak Brigadir J Richard Eliezer Pundial Lumiu alias Barada E, 12 tahun penjara Richard mendapatkan tuntutan lebih berat kedua setelah Ferdi Sambu Yang disebut sebagai otak pembunuhan Brigadir J Jaksa menuntut Ferdi Sambu dihukum penjara seumur hidup Hukuman 12 tahun penjara tampak jomplang jika dibandingkan dengan tuntutan atas Putri Candrawati Yang dianggap sebagai penyebab awal rencana pembunuhan Selain Putri, terdakwa pelaku lainnya yakni Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf juga hanya dituntut 8 tahun penjara Tuntutan 12 tahun penjara semakin mengusik rasa keadilan ketika Barada E telah ditetapkan sebagai saksi pelaku alias justis kolaborator oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK J.C. memiliki peran membantu penegak hukum mengungkap suatu tindak kejahatan Wajar bila kemudian LPSK yang paling lantang mengemukakan protes atas tuntutan itu dan meminta Jaksa merevisinya menjadi lebih ringan LPSK merujuk pada ketentuan pasal 10A ayat 3 dan 4 Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban Saksi pelaku mendapatkan rekomendasi dari LPSK sebagai pertimbangan agar hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan ketimbang terdakwa lainnya Rekomendasi itu termuat dalam tuntutan penuntut umum Pihak Kejaksaan mengklaim telah mengakomodasi peran Barada E sebagai justis kolaborator dengan menuntut lebih ringan ketimbang Verdi Sambu Meski begitu tuntutan itu bukan yang paling ringan diantara para terdakwa Jaksa dalam menuntut Barada E menilai tuntutan lebih berat itu layak untuk Barada E karena ia memenuhi instruksi Verdi Sambu untuk menghabisi Brigadir J Jaksa menilai Richard Eliezer semestinya bisa menolak perintah Verdi Sambu seperti yang dilakukan Bribkar Ricky Rizal Jaksa penuntut umum Alpa mempertimbangkan perbedaan pangkat antara Ricky Rizal dan Richard Eliezer Pangkat Ricky di jajaran Bintara, golongan menengah Sedangkan Richard Eliezer merupakan golongan tamtama, kastat terendah di kepangkatan Polri Sudah golongan terendah, pangkat Barada atau Bayangkara II merupakan yang paling dasar pula Tidak ada lagi pangkat yang lebih rendah Dengan pangkat paling rendah, tekanan perintah seorang jenderal pasti terasa lebih berat Sehingga sangat sulit bagi anggota dengan pangkat paling rendah untuk menolak Tangan Richard Eliezer memang yang menembak Namun ketiga terdakwa lainnya mengetahui dengan jelas Tangan mereka sama-sama kotor oleh darah Brigadir J Pun ada inkonsistensi di argumen kejaksaan Di satu sisi, jaksa penuntut umum mereka nilai sudah mempertimbangkan peran Richard Eliezer sebagai saksi pelaku Di sisi lain, kejaksaan juga beralasan Barada M merupakan pelaku utama Sehingga tidak bisa menjadi saksi pelaku Lebih jauh lagi, pembunuhan berencana disebut kejaksaan tidak termasuk dalam tindak pidana Yang dapat memunculkan justis kolaborator Jadi yang benar yang mana? Richard Eliezer saksi pelaku atau bukan? Jaksa memang memiliki kemerdekaan untuk menyusun tuntutan Akan tetapi, jaksa tetap harus tunduk kepada undang-undang Tidak hanya itu, jaksa juga bisa terjerembab mendasarkan tuntutan pada pertimbangannya keliru Bisa disengaja atau tidak Itu sebabnya, di beberapa perkara jaksa agung turun tangan Memberi sanksi kepada jaksa yang dinilai mengajukan tuntutan terlalu berat atau terlalu ringan Contohnya, penonaktifan kepala kejaksaan negeri dan tim jaksa penuntut umum Yang menangani kasus pemerkosaan remaja di bawah umur di Lahat, Sumatera Selatan Penyebabnya, mereka hanya menuntut tujuh bulan Sangat ringan bagi pelaku pemerkosa anak Tuntutan atas Richard Eliezer yang melenceng dari undang-undang memunculkan prospek Yang suram terhadap pengungkapan perkara dengan bantuan saksi pelaku Kita berharap kejaksaan tidak mengedepankan ego Dan berlapang dada mengoreksi agar penegakan hukum bisa benar-benar memenuhi rasa keadilan Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia Dan kita saat ini, Bang Don mau bertanya dulu Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan ketua lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK, Hasto Atmo Josuroyo Pak Hasto, selamat pagi Selamat pagi, mas Ya Pak Hasto, kemarin kalau kita lihat Jam pidum mengatakan bahwa Pelaku kejahatan utama tidak bisa menjadi justice kolaborator Tapi di sisi yang lain mengatakan bahwa Sebetulnya kejaksaan sudah memperhatikan status justice kolaborator Richard Eliezer Dengan tidak menuntut maksimal Menuntutnya 12 tahun Nah ini dengan dua pikiran yang seperti ini Kalau LPSK melihatnya seperti apa Pak? Ya ini artinya Ada Apa? Inkonsistensi di dalam pertimbangan Dan juga keputusan untuk membuat tuntutan itu Kalau memang dinyatakan sebagai pelaku utama Sejak awal Ya tentu Kami akan tidak lakukan Mandat kami untuk memberikan perlindungan kepada Eliezer ini Sebagai seorang justice kolaborator Artikan sejak awal memang kami sudah berkoordinasi dengan kejaksaan maupun dengan pengadilan Dan dikatakan bahwa Pupuk betul bahwa Eliezer adalah seorang Satu kolaborator atau saksi pelaku Ya Nah memang syarat-syarat sebagai saksi pelaku itu diantaranya dia bukan pelaku utama Dan memang kan sebenarnya melalui pengadilan juga Publik tahu bahwa dia bukan seorang pelaku utama Jadi itu memenuhi syarat lah Kemudian yang kedua syaratnya itu adalah Signifikansi kesaksianya itu di dalam proses pengadilan Nah ini justru yang paling penting bagi Eliezer ini Karena tanpa pengakuan Eliezer ini Tentu kita bisa bayangkan jalannya persediaan ini seperti apa Bahkan ada kemungkinan akan terjadi dash number Dalam proses pengadilan ini Karena peran Eliezer yang mengungkap inilah yang kemudian membuat pengadilan ini menjadi terang berderang Dan itu kan di ekspos di dalam media dan publik mengikuti itu Pak, kalau logikanya atau argumentasinya mengatakan bahwa Yang tadi dikatakan Jaksa Bahwa sebetulnya seorang Eliezer bisa menolak Karena Ricky Rizal aja menolak katanya Itu bagaimana Pak? Ya, kan kita bisa membayangkan dalam kondisi seperti Posisinya seperti Eliezer itu Apakah bisa, apakah berani dia menolak Untuk melakukan perintah dari atasannya yang jauh di atas kepangkatan dia Mempunyai kemenangan yang jauh lebih berkuasa dari dia Pak Hasto, kalau melihat bangunan tuntutannya Yang disebut adil itu berarti seperti apa? Si Richard ini harusnya dituntutnya benar-benar paling ringan Atau diurutan ketiga setelah Samo dan Putri atau seperti apa Pak? Kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Sakit dan Korban Baik, kita tentunya masih melihat proses ini masih berjalan Semoga benar-benar masih ada keadilan Untuk saat ini terima kasih Ketua Lembaga Perlindungan Sakit dan Korban Kita menghormatilah Kita menghormati keputusan Jaksa untuk memberikan tuntutan semacam itu Tentu ada pertimbangan-pertimbangan Tetapi yang paling penting Terima kasih Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo Terima kasih Pak, selamat pagi Sedikit saja bangunan sebelum kita headline jam 7 Kalau melihat seperti ini Bagaimana kira-kira Hakim dalam memutuskan Kita tentunya tidak mempengaruhi Hakim Tapi kan Jaksanya sudah mengeluarkan tuntutan Di dalam perjalanan kan tidak bisa direvisi Bagaimana Pak? Biasanya Hakim itu memutuskan sama Seperti sesuai tuntutan Atau lebih rendah Sama atau lebih rendah? Lebih rendah biasanya Tidak lebih tinggi? Kadang-kadang Rata-rata kadang-kadang Atau sedikit sekali perkara Dimana Hakim memutuskan lebih tinggi gitu Karena Jaksa itu kan sudah memberikan tuntutan maksimal Tapi yang menarik dari Pak Sabto tadi Anggapan bahwa mestinya Eliezer itu dapat Keringat hukuman lebih ringan dari Tuntutan lebih ringan dari Chandra Putri Itulah yang sebetulnya Yang ada dalam perasaan publik juga kan Makanya sekarang orang Kemudian dimana-mana Netizen itu bicara Untuk apa jadi justice kolaborator Jujur lupanya tidak berguna Jaksa tidak punya hati urusan Tapi itu kan suara yang ada berkembang pada publik ya Sebetulnya yang kita Atau pada umumnya Rasa di publik itu seperti itu Itu adilnya gitu Seperti kata Pak Sabto tadi LPSK mengharapkan Dia dapatkan tuntutan yang lebih ringan Dan tentu itu akan diserahkan kepada Hakim kan Kita akan lanjutkan setelah Headline News pukul 7 Bang Don dan pemirsa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Seusah Headline News pukul 7 Waktu Indonesia Barat Media Indonesia mengajak Anda Untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian konten berbasis intelektual Dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis Melalui e-paper media Indonesia Yang dapat Anda akses kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan Empat halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan Hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service Di nomor 0811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial At media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa sebelum kita mendengarkan suara pemirsa Bang Don Tadi barusan headline mengatakan Kejaksaan Agung Mengatakan bahwa status Justice Collaborator Richard itu Belum formal katanya Nah ini akhirnya kan bertanya lagi Richard ini terpaksa membunuh Atau memang diduga Atau dikatakan oleh Jaksa Punya niat untuk membunuh Bagaimana? Debatnya memang ada disitu Leo Apakah dia punya sikap batin Apakah dia memang berniat untuk membunuh Dan Jaksa memilih Itu gitu Tetapi cobalah membayangkan Kan kita sudah dengar para saksi ahli Ada ahli moral Ada apa namanya Psikologi forensik Ada kemudian kriminolog Yang mengatakan bahwa Seorang Eliezer itu tidak punya Kemampuan untuk menolak Perintah Pertama karena itu atasan Tapi lebih dari atasan Kita semua yakin Perintah itu karena Orang seperti Sambo Memegang senjata Pada saat itu Pada saat itu Karena kemudian terbukti bahwa Dia pegang pestol kan Dia kena menembak ke udara Menembak ke Joshua Untuk Bayangkan dia Skenario pelakon itu Kan orang seperti Joshua Dilucuti senjatanya Kalau orang tahu bahwa Sambo Tidak punya senjata Menurut saya Orang seperti Joshua Pasti akan melawan Atau orang seperti Eliezer Juga tidak punya Dia masih punya nyali Untuk mengatakan tidak Tetapi karena di belakang itu Ada senjata Orang kan merasa bahwa Dia tidak punya daya Untuk Karena faktanya bahwa Dia memegang senjata Walaupun orang seperti Verdi Sambo Menghindar Bahwa dia tidak Pengang senjata Kalau kita lihat Proses persidangannya Nah hal-hal ini kan Kemudian Menjadi perdebatan Ya tapi kita akan Lihat apakah hakim Mempertimbangkan semua itu Kan kita Proses perkara masih jalan Baik Kita sekarang mendengarkan Suara dari masyarakat Pemirsa Metro TV Bang Don dan Pemirsa Saat ini Kita sudah terbun Dengan Pemirsa Metro TV Di Bekasi, Jawa Barat Ada Pak Ondo Silitonga Pak Ondo selamat pagi Selamat pagi Bung Leo Selamat pagi Bung Don Bosko Selamat pagi Pak Ondo Silahkan Pak Pendapatan Anda Pak Iya pertama-tama Saya mengucapkan Happy Anniversary 53 Media Indonesia Terima kasih Pak Awal-awal Di bentuk Tim Jaksa 30an Saya mengatakan Di Metro ini Bahwa yang penting itu Bukan kuantitasnya Tapi kualitasnya Faktanya sekarang Gestur Yang membaca Tuntutan Gemetar Dan suaranya Tersenduh-senduh Ada yang menghapus mata Ada yang memegang Kepala Sepertinya Gestur mereka Meyakinkan saya Mereka berbeda Atau kalah suara Dari jaksa-jaksa yang lain Atau memang ada tekanan Dari atas Big question ya Jampidum melarang Masyarakat Agar jangan beropni Loh aneh ini Kita itu bebas Berpendapat Dilindungi oleh undang-undang Kan Kemudian dia bilang Jangan mempengaruhi hakim Loh hakim itu yang mulia Kok Jampidum itu Meragukan hakim Bisa terpengaruh Beliau juga mengatakan Richard itu bukan yang Richard itu adalah pelaku yang utama Tidak boleh jadi jisi Richard bukan orang pertama Membuka Pandora Tapi keluarga Loh saya bingung Yang tahu Sesungguhnya itu Richard Keluarga itu hanya curiga Sehingga jadi dicurigain Gitu loh Kemudian dikatakan Richard telah dipertimbangkan Hukumannya sebagai jisi Sehingga dibawa sambu Tadi di atas dikatakan Tidak bisa jadi jisi Tapi dipertimbangkan Lucu kan Kalau Richard menolak Bisa diserti Yang ditembak sambu Jadi dia melakukan itu Karena keterpaksaan Demikian juga Dia mengatakan LPSK Tidak boleh Mengintervensi Aneh ini LPSK itu tidak Mengintervensi Cuman memberi rekomendasi Kalau begini No one Be a justice collaborator Kaji ulang itu Undang-undang LPSK Beli hak yang jelas Agar tidak disipilikan Saya tidak minta Richard dibebaskan Tapi Asal-usulnya Semua ini dari PC Pemerkosan Dan lain-lain Tanpa bukti pisum Di hukum 8 tahun Ada apa ini Atau ada apa-apanya Demikian Terima kasih Terima kasih Pak Ondo Silitonga Di Bekasi, Jawa Barat Untuk pendapatan Anda Selamat pagi Di belakang Pak Ondo Ada Ibu Ipung Di Denpasar, Bali Ibu Ipung Selamat pagi Pagi Bang Leo Pagi Bang Dan Bosko Terima kasih Metro Ya silahkan Bu Saya Selama ini Sering juga Menjadi Kuasa hukum Dari korban Ada beberapa Di kuasa hukum Sebagai dari Seorang pelaku Saya bertanya Dengan Tenggah Sama Jaksa Mohon maaf Tidak menjenderalisir Jaksa Semuanya tidak baik Tidak Pertanyaan saya Begini Saya melihat Kenapa tidak jomblang Ini pasti jomblang Apalagi Teman rakyat itu Sudah berteriak semua PC sama Elias Kita tahu posisinya Dimana PC adalah Penganjur Pemicu Adanya Hilangnya Nyawa Joshua Dari PC Sumber masalah Ini terjadi Tapi mengapa Mohon maaf Bapak Jampidun Mengatakan Elias itu pelaku utama Dari mana pelaku utama PC tidak melakukan Apa-apa Tapi siapa yang Menyetting Yang membuat skenario Dari awal Adanya laporan Palsu Dari PC Kepada suaminya Sambo Mengatakan itu adalah Pelecehan seksual Di Magelang Tapi bagaimana Ceritanya Seorang Diki Richard Berani Mengambil Senjatanya Si Joshua Yang bukan Orang Bukan Atasannya langsung Kalau tidak ada Perintah Ini masyarakat Paham itu kok Terus lagi Tuntutannya Si PC Hanya 8 tahun Sedangkan Joshua Sedangkan Si Richard 12 tahun Kalau kita bicara Sistem peradilan Pidana anak Sistem peradilan Pidana anak Ada separohnya Dari ancaman Orang dewasa Katanya Memenuhi Unsur 340 Tapi bagaimana Ceritanya PC Jauh dari Keadilan itu Yang katanya Sudah unsur-unsur Perhubungan Percana PC memenuhi Tapi kenapa Jaksa sebenarnya Tidak pede Untuk menuntut Hal yang sebenarnya Bahkan jauh dari Setengah dari 20 tahun penjara Baik Terima kasih Ibu Ipung Di Denpasar Bali Untuk pendapat Ibu Keliatannya juga Sudah geram Bang Dun Tapi kita Masih mau mendengarkan Lagi Ada satu lagi Pemirsa Metro TV Kali ini Dari Curup Bengkulu Ada Pak Edward Pak Edward Selamat pagi Selamat pagi Bang Danan Selamat pagi Dun Selamat pagi Pak Silahkan Awar permasalahan Kasus ini Adalah dari PC Yang menuduh Bahwa dia Di Perkosa Kasarnya Begitulah Atau ada Kekerasan seksual Tetapi Jaksa kan berkesimpulan Ini ada Perselingkuhan Jadi ada Awal permasalahannya Tidak tepat Seperti yang dikatakan Oleh Anu tadi Bahwa dia Pelaku utama Sekenario dibuat Oleh PS Dengan begitu baiknya Rencananya Dia mempengaruhi Beberapa orang Jenderal Polisi Dari mulai Dari Hendra Sampai Kekatores Sampai gitu Ini sudah Luar biasa Kelakuan Itu saja Sebenarnya Hukuman Semuridit itu Tidak pantas Yang hukuman Semuridit itu Adalah Peci Sedangkan Richard Elezer Dia ini Seorang Kalau dalam Struktur Polisi Yang paling rendah Barada Yang tidak mungkin Bisa Seperti ditanyakan Oleh hakim Bahwa dia tidak Punya hak Untuk menganalisa Dia cuma Menjalankan Perintah Hakim sudah Menyatakan Begitu Dia cuma Menjalankan Dia pun Sebelum Melaksanakan Dia sudah Meminta Kekuatan Hati Agar dia bisa Mampu Melaksanakan Nah kita Kesesalkan Ada aturan Yang mengatakan Dalam LPSK Maupun Dalam SEMA Itu Bahwa harusnya Meregece Yang sudah Membuka Semua kasus Ini Harusnya Dituntut Paling rendah Di antara Di bawah Para-para terdakwa Lainnya Sedangkan Yang aktif Itu adalah Kuat Kuat Dan Si Riki Ini yang harus Sebenarnya Lebih berat Terima kasih Terima kasih Pak Edward Di Curup Benggulu Pak Untuk pendapat Anda Selamat pagi Dengan sangat Gamblah Tiga pemirsa kita Bang Don Memotret Masalah ini Dan Ini yang Membuat saya Berpikir Apakah Kejaksaan Agung Lensanya Berbeda Dengan lensa Kita semua Termasuk Pemirsa Sehingga Kemudian Menjatuhkan Apa yang sudah Dijatuhkan Tuntutan itu Bagaimana Bang Iya Leo Sidang ini kan Terbuka Dan publik Tahu Dan karena Publik Tahu Mereka bisa Punya Opini Dan mereka Punya Persepsi Dan mereka Boleh Dan mereka Itu kan Pasti juga Ikut kritis Untuk melihat Problem Problem yang Kita lihat Tadi kan Soal Dia Seorang Eliezer Punya Niat Niat batin Atau Tidak Itu kan Masih Perdebatan Saya kira Kuasa hukumnya Juga Pasti akan Menyusun Jawaban Pembelaannya Tentang itu Lalu Hakim juga Mungkin akan Mempertimbangkan Itu Yang kedua Kita kan Tidak Lihat Di publik Itu ada Pikiran Tentang Relasi Kuasa Relasi Kuasa Ini orang Tanda kutip Kalau kita Bilang Tuhan Itu Maha Kuasa Ini orang juga Terhadap Seorang Eliezer Maha Kuasa Seperti Tuhan Di dalam hidup Seorang Eliezer Termasuk Putri Candrawati Itu dianggap Maha Kuasa Itu Disitu ada Kekuasaan Tapi juga ada Relasi uang Dan saya kira Hal-hal Seperti itu Yang kemudian Membuat orang Seperti Eliezer Tidak punya Pilihan Ada yang Bisa menolak Sekali lagi Tadi kita bilang Kalau Eliezer Tahu Bahwa Sambo Tidak Memegang Senjata Saya yakin Kemungkinan Untuk Dia tembak Itu Tidak Jalan Atau orang Seperti Joshua Itu pasti Berbalik Untuk mengatakan Tidak Atau melawan Tapi karena Ini dibawa Ancaman Sekarang tinggal Tafsir itu kan Karena semua Sudah tahu Bahwa dia Ikut menembak Sambo Ikut menembak Walaupun Dikatakan Dia ngambil Senjata Dari tangannya Joshua Kalau Joshua Pegang senjata Saya rasa Dia baku tembak Dengan Seorang Eliezer Bisa jadi Kan ini kan Asumsi-asumsi Yang bisa kita Bangun Tapi Poin saya adalah Bahwa Ya pasal itu Tidak cukup Undang-undang itu Tidak cukup Tapi harus Menyelam betul Konteks Dan menyelam betul Rasa keadilannya Karena kemudian Orang-orang melihat Orang bahkan Ikut merasa Orang ikut empati Orang ikut membenci Orang ikut antipati Melihat pelaku-pelaku Yang ada di Meja persidangan Oke Kalau melihat Beberapa pernyataan Yang disampaikan Kejaksaan Agung Bang Dun Ini kan Mengatakan Tidak ada yang masuk angin Betul Mungkin kurang angin sedikit Tapi Ada Pikiran atau pernyataan Yang tidak Linier Di satu sisi Mengatakan Tadi di dalam headline Pukul 7 Dikatakan bahwa Status formal Justice Kolaborator Belum ada Karena pelaku Kejahatan utama Tidak bisa menjadi Justice kolaborator Tetapi di pernyataan Yang lain Mengatakan bahwa Sudah dihitung Makanya kemudian Hanya 12 tahun Jadi sebenarnya Menurut Kejaksaan Agung Richard Eliezer ini Yang mana Unspoken diterima Sebagai Justice kolaborator Nah itu yang saya bilang Dari situ Kejaksaan sudah betul Tidak perlu ikuti aturan Tidak perlu ikuti pasal Kan dia membuka Kotak Pandora Yang sesungguhnya Untuk melihat Kebobrokan yang terjadi Pada saat menuntut Hanya 12 tahun itu Makanya dituntut 12 tahun Kalau tidak Mestinya dia dituntut 20 tahun Bahkan mungkin Sumur hidup Sekali lagi Saya atau kita Mencoba atau berusaha Untuk percaya Bahwa tidak masuk angin Dan saya juga Termasuk yakin Bahwa Ya ini perkara Yang menjadi sorotan umum Ya terlalu riskan lah Untuk bermain-main Walaupun ada misalnya Teman yang berperangka Kenapa sih ditunda Satu minggu Kan itu kan ditunda Bacaannya Tapi ya Sekali lagi Mungkin Harus ada perundingan Tentu ada objektivitas Di sana Tapi kalau lihat Jaksa yang membaca Kemudian sambil menangis Menahan emosi Mungkin juga Ada problem Apa namanya Problem Pro-contra Atau debat di sana Walaupun diakui Bahwa itu adalah Sebuah kesepakatan Betul Jaksa itu Bebas memberikan Tuntutan Berapa gitu Dan itu kan ada Dia harus maksimal Dan seterusnya Itu tugasnya Tetapi kembali lagi Jara sakadilan Di publik Kalau Melihat Bangunannya Apakah memang Di dalam editorial Ini dikatakan Bang Ini mungkin Saya tidak terlalu Paham soal ini Dikatakan bahwa LPSK Meminta Agar Jaksa Merevisi Memangnya Tuntutan itu Bisa direvisi Bang Saya tidak Tahu juga Tapi menurut saya Kalau sudah dibacakan Tuntutan itu Tinggal hakim Yang memutuskan Kalau tuntutannya Sekali sudah sekian Kan tidak akan ada Hakim bilang Silahkan sidang lagi Kali berikut Untuk Lihat kembali Yuknya tuntutan Tapi hakim lah Yang kemudian Merevisi tuntutan itu Dalam bentuk putusan Sidang ini masih menunggu Vonis dari hakim Dan kita akan Jeddah dahulu Bang Don Dan bisa kita bersama kami Editorial Medi Indonesia Segera kembali Terima kasih Menjatuhkan vonis Pertanyaannya adalah Apakah kemudian Tuntutan yang Jomplang ini Tetap akan Jomplang Dalam putusan Hukumannya Atau Tidak Kita tidak Bisa Memastikan itu Leo Karena hakim lah Yang akan mengambil Keputusan secara Independen Dan mereka Mengatakan Keputusan itu kan Dijatuhkan Berdasarkan Ketuhanan yang Masa Tetapi saya ingat Suara Seorang Apa namanya Rekan hakim kita Mantan hakim Yang namanya Asep Iwan Iryawan Saya pernah dengar Dia bicara di Metro TV Itu kalau Jaksanya berani Eliezer bisa dituntut Bebas Kira-kira begitu ya Pada waktu itu Saya prediksi Mungkin di bawah 5 tahun Tapi saya rasa Itu penjaliman Terhadap Eliezer Kalau Jaksa Menuntut tahunan Itu sekali lagi Jasis kolaborator itu Bukan pelaku utama Tapi kerjasama Membuka perkara pidana Saya kira Kalau kita lihat Cara seorang hakim Berpikir Seperti Asep Mudah-mudahan Para hakim Yang akan Mengadili Akan ikut Berpikir seperti itu Sudah ada Apa namanya Suara di masyarakat Tentang Tentu Tentu Tidak Misalnya Harus mengikuti Sepenuhnya itu Tetapi Rasanya Kalau misalnya Orang Dia dituntut Lebih tinggi Atau dihukum Lebih tinggi Dari Putri Candrawati Itu tetap akan Mengganjal Masa keadilan Di publik Orang selalu mengatakan Putri yang memulai Mengaku diperkosa Tapi tidak bisa membuktikan Jaksa sudah mengatakan Jaksa sudah mengatakan Bahwa itu perselingkuhan Keterangan di Walaupun sopan Tapi keterangan Di hakim itu Persidangan kan Berit-berit Nah itu Perbedaan Perlakuannya Dengan Mestinya ada Perbedaan perlakuan Dengan orang Seperti Eliezer Yang jujur Yang kemudian Membuka semua ini Lalu kemudian Perintah Apa namanya Melakukan penembakan Di bawah tekanan Seterusnya Mestinya orang akan Lihat itu fair Atau tidak Kalau Kita-kita menunggu Bapak-bapak hakim Yang saya Kalau Leo lihat Persidangannya Kita harus hargai Bagaimana Sabarnya Para hakim bertanya Mestinya Untuk beberapa hal Bisa dibentak-bentak Tetapi sabar sekali Kenapa Ibu tidak Seum ke dokter Karena banyak Yang tiba-tiba Lupa Tidak ingat Tidak tahu Jadi lucu juga Baru kaget Ketika dipertontonkan Apa namanya CCTV Ada yang bertanya-tanya Juga begini Bang Don Ketika soal Justice Kolaborator ini Kemudian Muncul di ujung Dan Jaksa Mengatakan Kejaksaan Agung Mengatakan Belum formal Padahal kan Dalam sekian persidangan Itu kan LPSK Sudah kita lihat Di ruang sidang Menjaga Mendampingi Seorang Richard Eliezer Tadipun Pak Hasto mengatakan Ya kalau begitu Ya dari awal Dikatakan dong Tidak dilakukan Seperti ini Sehingga kami Tidak menyematkan Status Justice Kolaborator Ini agak ada Yang aneh nih Di Kejaksaan Agung Bagaimana Bang Don Ya ini kan Ya pada akhirnya kan Kita lihat bahwa itu Satu yang aneh Tetapi saya selalu berpikir Kita lihat hasil akhir Adalah sesuatu yang positif Adalah sesuatu yang positif Ketika kemudian Walaupun tidak ada Permintaan formal Jaksa kemudian Tidak memberikan Tuntutan maksimal Kepada Eliezer Berarti sebenarnya Secara tidak langsung Mengakui Ya mengakui Mata semua orang Orang juga akan berpikir Kenapa ya Bangunan Adilnya itu Bang Apakah misalnya begini Ini saya mencoba mereka Ya FS Seumur hidup PC 8 RR Dan KM itu 8 Richard Eliezer 4 Atau 5 Atau Richard Eliezer itu Harus Yang nomor 3 Di bawah PC Ya bisa juga kan Bisa begini Oke Eliezer 12 tahun Tapi PC 14 tahun Kira-kira gitu Bisa dinaikan Loh Mungkin aja Kan tadi kan kita bilang Hakim itu bisa mengambil Keputusan Maksudnya bisa ya Boleh ya Menurut undang-undang Bisa ya Hakim itu bisa Menjatuhkan keputusan lebih Tetapi itu jarang Karena Tuntutan Jaksa itu Sudah dianggap Maksimal Maksimal Tetapi kan coba lihat Yang namanya Almarhum Artijual Qotsan Orang hukum 5 tahun Dia bisa hukum Semur hidup Sehingga pada Waktu itu jadi takut ya Untuk kasasi di EMA Dan presiden sebelumnya Kalau kita lihat data ya Beberapa jesis kolaborator Dalam perkara korupsi Banyak yang dapatkan Hukuman yang sangat ringan Oke Dan bahkan ada Satu dua kasus Yang memperlihatkan Dibebaskan Itu dalam kasus korupsi Tapi tentu dua hal yang berbeda Satunya menghilangkan nyawa Yang lain korupsi Apapun hasilnya Nanti kita akan lihat Bang Don Dan banyak orang mengatakan Ini adalah Pembuktian Bahwa apakah Indonesia ini Memang masih benar-benar Negara hukum Dan hukum dihormati Atau tidak Begitu ya Bang Hukum harus dihormati Tetapi kita meminta Penegak hukum itu juga Jangan terlalu kaku pada pasal Tapi betul-betul Mendalami rasa keadilan Lalu kemudian Menciptakan hukum Hukum baru Dan mereka itu sah Menciptakan hukum baru Jika itu betul-betul Menjamin keadilan Dan memahami rasa keadilan Yang hidup di dalam masyarakat Baik Kita harapkan Masih tetap berlaku Fox Populi Fox Day Betul Suara masyarakat Mewakili suara Tuhan Dan kita harapkan Keadilan benar-benar Tercipta Bang Don Bosko Salamun Terima kasih Sudah di tempat ini Bang Selamat pagi Selamat pagi Leo Pemirsa Jaksa memang Memiliki kemerdekaan Untuk menyusun tuntutan Akan tetapi Jaksa tetap harus Tunduk kepada undang-undang Tuntutan atas Ricat Eliezer yang melenceng Dari undang-undang Memunculkan prospek suram Terhadap pengungkapan perkara Dengan bantuan saksi pelaku Kita harap Kejaksaan tidak Mengedepankan ego Dan berlapang dada Untuk mengoreksi Agar penegakan hukum Bisa benar-benar Memenuhi rasa keadilan Tayangan editorial Media Indonesia pagi ini Bisa Anda saksikan kembali Di kanal Youtube Media Indonesia Dan website MediaIndonesia.com Saya Leonor Samposi Berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia Pagi ini Tetap jaga kesehatan Anda Selamat pagi Sampai jumpa